Intro Halo everyone, welcome back to the SISPA YouTube channel Pada video-video sebelumnya, kita udah ngebahas beberapa materi bahasa Inggris nih Seperti confusing word, pronunciation, tenses, dan lain-lain Nah, pada video kali ini, materi kita yaitu 5 kalimat idiom dan apnanya Tapi sebelumnya, aku mau nanya dulu nih sama kalian Apa sih kalimat idiom itu? Ya, kalimat idiom adalah serangkaian kata yang artinya tidak dapat diartikan secara harfiah Namun, di dalamnya melakukan eksplosi tertentu yang tersiral Nah, mungkin bagi kalian yang sering baca novel atau baca-baca bahasa Inggris lainnya Kalimat ini merupakan kalimat yang sangat familiar nih Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tau kalian 5 kalimat idiom yang sering kita temui Berserta maknanya Apa aja sih mereka? Eh, kita bahas Ya, kalimat idiom pertama yaitu kalimat idiom hit the books Kalimat idiom ini memiliki arti belajar dengan serius Contoh kalimatnya yaitu You better hit the books if you want to pass the test Yang artinya, kamu sebaiknya belajar dengan serius jika kamu ingin melewati suatu ujian Nah, buat kalian yang bakal ketemu sama kalimat ini nantinya Jangan salah hati lagi ya Kalimat idiom kedua yaitu kalimat idiom go the extrema Kalimat idiom ini memiliki arti melakukan suatu usaha khusus untuk mencapai suatu Contoh kalimatnya yaitu He's willing to go to his rumah for his friends Yang artinya, dia selalu bersedia untuk melakukan suatu usaha lebih untuk teman-temannya Ya, kalimat idiom ketiga yaitu kalimat idiom raining cats and dogs Kalimat idiom ini memiliki arti hujan lebat Contoh kalimatnya yaitu This morning we're raining cats and dogs But you need to go to school Yang artinya, pagi ini hujannya sangat lebat Tapi kamu harus ke sekolah Nah, buat teman-teman yang bakal ketemu sama kalimat idiom raining cats and dogs Jangan salah arti lagi ya Kalimat idiom keempat yaitu Kalimat idiom hate the sex Kalimat idiom hate the sex memiliki arti tidur Contoh kalimatnya yaitu I'm exhausted I'm gonna hate the sex later Yang artinya, saya lelah Saya akan tidur nanti Dan kalimat idiom yang terakhir yaitu Kalimat idiom in the same boat Kalimat idiom ini memiliki arti berada dalam setelah sulit yang sama dengan orang lain Contoh kalimatnya yaitu Lelahs and Rani in the same boat They have lost their job Ya artinya, lelahs dan rani memiliki setelah sulit yang sama Mereka baru juga kehilangan pekerjaannya Nah, gimana teman-teman udah pada tau kan sekarang Jadi buat kalian udah pada tau artinya Jangan salah arti lagi ya Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampe akhir Jangan lupa untuk di comment, like, dan subscribe See you di next video See you di next video Terima kasih telah menonton!